Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jalan lingkungan di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur mengalami kerusakan yang cukup parah. Sejak dibangun puluhan tahun yang lalu, hingga saat ini jalan di Desa Air Meles Bawah belum pernah ada perbaikan atau peningkatan. Kepala Desa Air Meles Bawah, Suprojo, mengungkapkan jalan lingkungan sepanjang 1,1 km mengalami kerusakan cukup parah. Sedangkan ratusan kendaraan setiap harinya melintasi jalan tersebut mulai dari petani, pegawai, hingga pelajar. Sementara pihak desa tak mampu untuk memperbaiki jalan menggunakan dana desa karena anggaran terbatas. Apalagi untuk pembangunan jalan hot mix, sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu ia berharap agar jalan bisa diprioritaskan pembangunannya pada tahun 2025. Di samping pembangunan jalan, Suprojo juga mengharapkan pembangunan saluran drenase khususnya disimpang tiga sempit. Karena setiap hujan, air selalu meluap dan mengalir ke badan jalan dan membahayakan pengendara yang melintas. Kalau dana desa untuk mengapar jalan-jalan lingkungan, kami tidak mampu. Sedangkan dana desa itu tidak bisa untuk jalan hot mix, itu tidak bisa untuk pembuatan hot mix, itu misalnya untuk peningkatan jalan. Nah makanya kami tidak mungkin akan membangun jalan yang seperti panjang ini, luas ini dengan dana desa. Sementara itu komisi tiga DPRD Rejang Lebong melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Untuk itu pihaknya akan mengupayakan anggaran pembangunan jalan hot mix di desa Air Meles bawah masuk dalam APBD 2025. Kemudian kita lihat lagi potensi-potensi ke depan juga, masih banyak jalan yang belum memadai dan rusak di Air Meles bawah ini. Bapak kita bertemu ini supaya bisa memperhatikan pilihan di Indonesia. Dari Kebupatan Rejang Lebong, Iman Kurniawan, TVRI Bengkulu melaporkan.